Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana menjawab subhat yang mengatakan bahwa kita mendatangi pengajian atau talim ahlul bid'ah untuk mengambil yang baik-baik saja Yang jelek-jelek kita tinggalkan, berarti sebaiknya dia yang mengajar talim Karena dia sudah masha'Allah Bisa memilih yang baik untuk diambil, yang jelek untuk dibuang Pergi ke tempat ustad, assalamualaikum ustad, boleh saya menggantikan Posisi ustad Barakallah fiqh Sudah berilmu ini, masha'Allah Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, maulid bid'ah, masha'Allah Antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki Saya luar biasa kesel Ini subhat dari seorang da'i yang a'udhu billahi min syarif Kefal muslimin min syarif Moga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan muslimin dari orang tersebut Dia menelbarkan syubuhat-syubuhat yang masuk ke logika muslimi Untuk bisa meninggalkan sunnah nabi s.a.w. Kalau ke'idahnya kita tidak dilakukan nabi, bid'ah tidak dilakukan sahabat, bid'ah berarti Anda dari ujung kaki sampai ujung kepala, bid'ah Kemana hadis-hadis yang telah engkau pelajari? Kemana hadis-hadis fiqh yang telah anda pelajari? Jangan kita biarkan telinga-telinga kita ini mendengarkan dari orang-orang yang tidak jelas manhajknya Bahkan tentolan sufi seorang hadib yang berasal dari Yemen Dipuji luar biasa sampai dia bermimpi bertemu dengan hadib tersebut Mereka berpegang teguh dengan sunnah Dianggap sebagai orang yang sesat Yang sufi jelas siriknya, jelas hulunya kepada nabi Dianggap